ceklak cedor balik lagi bareng gue Andir Dor disini om kasih tau jadi udah cukup berhutang lebih lama sebulan lebih ya sejak pertama kali gue unboxing si Huawei Watch Fit ini dan sekarang adalah full reviewnya jangan kemana-mana tetap disini om kasih tau waktu itu sih janjinya 3 minggu pemakaian sebelum pemakaian habis itu keasikan, keterusan akhirnya ya inilah full reviewnya dan experience gue memakai Huawei Watch Fit ini tidak ada hubungannya sama lagunya Katy Perry ya Huawei oke langsung aja waktu itu gue sempat ngebahas ada beberapa hal yang penting harus dimiliki dari my next smartwatch yaitu salah satunya adalah baterai langsung gue jawab di awal ini baterai dari Huawei Watch Fit ini kuat tahan 5 hari jadi waktu itu fully charge di jam 8 pagi Rabu tanggal 9 September 5% nya itu di hari Senin tanggal 14 jam 6 sore jadi udah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 6 hari tapi ada sedikit catatan bahwa gue sama sekali tidak menyalakan fitur notification karena menurut gue cukup ganggu dan untuk pemakaiannya tiap hari gue pakai mal kecuali mandi tidur gue pakai karena sleep trackernya ada juga disini kemudian dipakai untuk GPS nge track sport dan juga ada sepedaan dan juga jalan lari kalau gak salah jadi ada tiga aktiviti di dalam kurun waktu 6 hari itu jadi untuk baterai kece, om suka nah untuk kelanjutannya review ini akan dibagi jadi beberapa satu adalah review langsung dari fitur-fitur dan juga apa aja sih yang berfungsi atau apa aja yang sering gue lihat di jamnya langsung dan satu lagi adalah kita akan ngebahas dari aplikasinya yang sudah gue install disini yaitu Huawei Health ya Huawei Health pokoknya urusan baterai aman sampai sekarang juga kalau nge charge juga aman nanti gue akan kasih close up chargernya seperti apa si magnetnya itu gak bisa kebalik tapi bisa snap nah berhubungan dengan itu review hari ini review kali ini akan gue bagi menjadi dua yaitu satu review langsung dari apa aja yang sering gue pakai dan apa aja yang sering gue rekam langsung dan apa aja yang bisa dilihat langsung di device-nya yang kedua adalah data-data apa yang masuk dan bisa secara detail dilihat di aplikasi Huawei Health setelah di sync ke handphone yang ketiga adalah gue akan membandingkan akurasi atau catatan dari si watch fit ini dibandingkan dengan cyclo komputer gue jadi kita langsung aja sekarang kita langsung ke tampilan day jamnya disini kelihatan semua ini adalah tampilan favorit gue karena ada progress ringnya kayak di Apple Watch gitu ya ada steps ada activity dan movement kemudian di atas ada heart rate ada calorie burn dan juga karena ini connect ke handphone handphone weathernya kelihatan 25 derajat celcius dan seperti smartphone lainnya ini bisa diganti tampilannya skinnya atau apapun itulah ini adalah yang bawaan seperti di kotaknya kemudian ada yang gambar galeri favorit gue sih otomatis yang antara ini playtime ini sih bener-bener cuma jam sama tanggal doang ya satu lagi adalah si 3 ring ini dan ini bisa ditambahin nanti lewat aplikasi Huawei Health nya yang di dalam Android next kita ada BPM ini kelihatan BPM keren karena gue nempelin jari tengah gue disini paling tinggi berapa paling rendah berapa restingnya juga dihitung berapa slide berikutnya ada ring tadi 3 ring stress level wow gue ada chillnya hari ini jam 12 lewat tadi kemudian ada sleep targetnya 8 jam bisa di set sekali lagi weather dan ini susunannya susunannya bisa diganti-ganti sesuai sesuai preferensi masing-masing misalnya next mau lihat langsung weather bisa dan seterusnya kemudian fitur notifikasi misalnya dinyalain tinggal swipe ke dari bawah ke atas karena gue matiin jadi gak ada disini dari atas ke bawah ada setting do not disturb and so on ada alarm ketika dipencet sampingnya ini dia ini yang seru karena di bagian ini tentunya ada setting lagi ketika kita lupa naruh handphone dimana bisa dipencet find phone otomatis telepon yang terpering akan bunyi ada flashlight ada alarm disini juga ada timer biasanya gue pakai buat masak stopwatch weather notification again music kalau di handphone gue pakai spotify bisa di control dari sini breathing exercise as we know inhale exhale inhale exhale kadang-kadang kalau lagi agak sedikit hektik cukup berguna karena benar-benar di guide untuk breathe in and breathe out terus ada stress counter yang tadi ini tapi yang lebih lengkapnya sleep counter activity record sama oximeter ini dia salah satu keunggulan dari smartwatch Huawei watch fit ini adalah adanya oximeter oximeter setahu kita kita tahu bahwa kada darah itu mengandung oksigen dan oximeter itu adalah alat atau pengukuran untuk kandungan oksigen tersebut bisa dilihat ya misalnya disini lagi measuring keep still kalau dibanding sama yang konvensional atau yang sering kita lihat di rumah sakit yang taruh di jari itu di jepit di jari kalau gue nemu videonya sama nyokap akurasinya kurang lebih selisih 1-2% kalau dibandingin sama yang alat konvensional cuman untuk kecepatan udah jelas yang konvensional jauh lebih cepat karena dia mengukur dari denyut jari di ujung jari kalau ini kan di wrist dan cukup makan waktu cuman ya ini lebih convenient aja karena selalu ada di tangan kita daripada bawa-bawa yang konvensional bolak-balik mengukur di ujung jari angka bagus bisa dibilang antara 95 atau ada yang bilang 93 sampai 100% dan saat ini kadar oksigen darah gue 98% jadi rest assured mudah-mudahan aman ini adalah untuk ketenangan jiwa juga berikutnya yang bisa kita lihat lagi oximeter ada workout status workout status ada yang sedang berjalan karena saya tidak lagi berworkout hari ini jadi tidak ada workout statusnya workout records bentar-bentar workout records adalah semua olahraga yang gue catat ketika menggunakan jam ini jadi secara dari bulan September sampai sekarang gue baru melakukan dua olahraga yaitu lari dan juga sepedaan tapi disini tiba-tiba ada nongol senam itu adalah dipakai sama Desi coba kita cek ya data di tanggal 13 Oktober ketika gue sepedaan 42,86 kilo ini birthday ride nih oke sedetail apa jadi waktu birthday ride gue pakai jam ini dan handphone dalam keadaan tidak terkoneksi jadi karena ini GPS on board jadi semuanya handphone sebenarnya bisa tinggal di rumah jadi tidak menghabiskan baterai handphone hanya untuk mencatat sport activity kita dia meng-capture distance 42,8 km meng-capture duration start stop manual 2 jam 13 menit kemudian kalori sesuai komputasi dia ada juga speed average space nya berapa average speed nya ada maximum speed nya ada nanti kita coba bandingin sama yang tercatat di cyclocomputer yaitu komputer yang gue pakai buat sepedaan dan kenapa akhirnya gue beli ini nanti alasannya gue kasih tau kemudian heart rate juga bisa dilihat disini paling maksimum 168 paling rendah 84 average nya di 146 ini adalah heart rate zone nanti gue akan jelasin lebih lanjut tapi kurang lebih gue menghabisin 3 menit untuk warm out warm up kemudian untuk lebih intens sedikit di fat burning 7 menit aerobic anaerobic dan semakin semakin ekstrim semakin kencang denyut jantung gue speed disini juga ada grafiknya 45,36 paling kencang paling ini statis yaitu di lampu merah biasanya average nya 19,32 kilometer ini termasuk gue santai kalau anak road bike sekarang lah ya training effect 3,0 fitness improve ada 2,1 fitness maintain untuk menjelaskan lebih lanjut nanti akan gue jelasin di aplikasinya Huawei health habis satu yang satu ini ketika kita habis olahraga atau mengalukan aktivitas di tracking dengan Huawei watch fit otomatis ketika kita pencet stop kita tau nih dikasih tau recovery time 19 hours artinya apa setelah olahraga barusan kita butuh waktu 19 jam supaya badan kita bisa optimal lagi untuk melakukan olahraga atau aktivitas berikutnya dengan intensitas yang sama jadi kalau kita melakukan olahraga let's say langsung 5 jam kemudian olahraga itu tidak optimal olahraganya jadi harus sebisa mungkin tunggu recovery time sedetail itu untuk yang bisa dilihat di jam tapi ketika sini udah ditransfer ke Huawei health di device nanti di handphone itu datanya jauh lebih lengkap nanti kita akan lihat oke satu hal yang gue janjiin dari tadi adalah fitur yang menurut gue favorit dari si Huawei watch fit ini yaitu ada di workout dan kembali di bagian 2 ini fitness courses dan running courses let's say lo belum udah lama gak lari gitu pengen mulai lari tapi dengan cara yang benar biasanya orang kalau udah lama gak lari atau baru belajar lari langsung kencang kecapean salah lari cedera atau sakit terus bikin lari itu jadi less enjoyable ini bisa dilihat ini ada beberapa step itu level 1 yang warna biru level 2 level 3 level 4 jadi apa yang terjadi disini adalah Huawei tim Huawei disana udah nge-set up gimana caranya supaya kita bisa belajar lari lagi properly mulai lari lagi secara proper let's say ambil level 1 run and walk basic berapa sih 22 menit ditulis disitu apa yang terjadi dalam 22 menit ini difficulty 1 yang terjadi adalah fasenya speed walking 3 menit jogging 2 menit speed walking lagi 2 menit jogging lagi 3 menit dan seterusnya jadi kenapa dibikin seperti ini jadi supaya kita kembali lagi mengenal yang namanya lari tapi gak langsung ngoyo gitu jadi disini ditulis ini start with a mix of fast walking and jogging to ease yourself into running routine jadi yang dibangun adalah rutinnya this course helps you build the foundation of your aerobic fitness jadi ini adalah awal jadi ketika udah lama gak lari atau udah mau mulai belajar lari disitu kemudian level 2 misalnya disini dilihat ada fat burning run biar kurus ceritanya berapa lama sih yang dihabiskan programnya 36 menit dalam 36 menit itu ada apa aja ada speed walking selama 3 menit kemudian jogging 30 menit kemudian speed walking 3 menit jadi ada pemanasan joggingnya dan pendinginan ini udah mulai level 2 intensitasnya udah semakin meningkat kemudian seterusnya ada fat burning run advance sampai yang terakhir adalah level 4 bisa dilihat disini tempo run cuma 26 menit sih tapi difficulty nya 4 apa yang terjadi speed walking 3 menit running ini bukan jogging ya running kayak dikejar anjing atau di trackin maling ya ini speed walking running speed walking jadi ini untuk sustain a medium running pace for a longer duration to increase your body's tolerance of two lactic acid nah jadi ini adalah program-program yang sudah dibuat terutama buat kita yang ingin mulai lari lagi atau ingin belajar lari secara proper nah ini dia yang paling seru dan ini update terakhir dari Huawei Watch Fit bahkan waktu gue beli ini fitur ini belum ada tapi sekarang gak ada fitness courses ada 12 courses di dalamnya sama kayak yang lari tadi dari level 1 sampai level 4 kita lihat ya yang paling mudah re-energize 3 menit ngapain aja sih 3 menit difficulty nya 1 ini adalah untuk wake up your muscles and get everything flowing jadi sebelum gue jelasin lebih lanjut gue sukanya lagi Huawei Watch Fit ini adalah ketika kita lagi pakai jam ini bekerja di depan komputer selama sekian jam setiap berkala jam ini akan ngingetin untuk kita segera bangun dari kursi dan untuk bergerak entah itu stretching atau mungkin re-energize biasanya yang gue lakukan adalah re-energize ini cuman 3 menit untuk biar gak ngantuk biar badannya seger ada cuman 5 gerakan ada superman stretch 20 kali repetisi bum kicks hamstring stretch left hip flexor stretch dan right hip flexor stretch kan kita bukan adera ya yang ngerti maksudnya ini apaan gitu nah ini dia yang gue bilang ada tamagocinya di dalam ketika kita klik sebelah kanan ini dikasih lihat halo mas ada mas-mas peraga disini jadi seperti itulah superman stretch kemudian seperti apa lagi sih berikutnya bum kicks ini dia bum kicks kemudian seterusnya hamstring stretch seperti ini dan terakhir ada flexor stretch dikasih lihat ini baru yang level 1 reenergize ini ada neck and shoulder relaxation biasanya kalau udah jam sore deket-deket jam deadline ini enak loh untuk dilakukan dan sekali lagi gue ingetin ketika kita selesai melakukan satu kursus ini dia akan tercatat dan sync ke handphone dan selain itu juga recovery time nya akan dihitung jadi kapan waktu optimal untuk kita melakukan olahraga berikutnya jadi balik lagi from the get go dari out of the box dengan fitur-fitur ini menurut gue tanpa adanya aplikasi Huawei Health Huawei Watch Fit ini udah cukup untuk bikin kita aware sama badan kita aware sama kesehatan kita BPM oximeter juga ada kadar oksigen kemudian panduan-panduan untuk mulai aktif berolahraga semuanya lengkap disini tapi akan lebih lengkap lagi kalau kita bisa sync ke aplikasi Huawei Health oke sekarang kita masuk ke bagian review dari aplikasi Huawei Health sendiri perlu dicatat lagi gue menggunakan Samsung S10e dan Huawei Health ini menerima semua data dari si Watch Fit ini sekarang ada tanggal 6 November bisa dilihat disini hari ini di bagian atas ya ada 2.963 of course sync kemudian ada aktivitas 1 menit karena gue kebanyakan hari ini di rumah aja heart rate kita lihat ini adalah data ya Allah tagian ini adalah data heart rate di tanggal 7 September 2020 dimana waktu itu gue memakai watch fit ini 24 jam dari tidur bangun sampai tidur lagi kenapa gue pakai data yang lama karena waktu itu eh sekarang ini gue sudah jarang memakainya sambil tidur karena agak mengganggu lama-lama nanti seperti yang tadi gue cerita ya tapi yang jelas ini adalah data dari tanggal 7 September ketika jam 6 gue tidur agak telat tuh ada spike sedikit eh sorry tanggal tanggal 7 ya jadi ada spike sedikit tapi disini jelas range-nya dari 55 resting BPM-nya sampai dengan 179 karena hari itu kalau gak salah gue olahraga nanti kita lihat datanya tanggal 7 September resting heart rate di 63 BPM tertinggi jelas di 179 dan loss di 55 rata-rata 105 BPM di atas ini kita bisa lihat kemudian di hari berikutnya bisa dilihat heart rate heart rate range 58 sampai dengan 148 kelihatan ya kalau gue cuma tingginya paling tinggi 148 berarti hari itu gue tidak olahraga yang keras dan disini bisa dilihat ini ada gap kosong di sebelah kanan di sebelah kanan kosong karena apa karena itu adalah waktu-waktu dimana gue mencobot jam nah itu dia itu dari segi heart rate tadi kan tanggal 7 ya kita coba tanggal 7 ada olahraga apa sih ini adalah bagian dari exercise records lumayan ya tanggal 7 September kita lihat tadi kita matching oke terpampang jelas tanggal 7 September gue mencoba untuk kembali lari cuman 3,25 kilometer jalannya sih jalannya lebih banyak sih kayaknya tapi yang jelas ini menjelaskan bahwa di saat itu tadi yang tadi gue bilang heart rate gue cukup tinggi nah ini data asik nanti akan gue kembali lagi ke sini ya gue tinggal dulu berikutnya adalah berat badan kalau berat badan ini masih manual kecuali kalau mungkin gue beli timbangan Huawei atau sinkronis dengan timbangan digital lainnya kemudian sleep data tanggal 6 September 2020 disini tertulis night sleep 6 jam 9 menit deep sleep ada light sleep ada REM sleep dan awake jadi deep sleep itu adalah kita tahu status atau state tidur paling dalam paling paling nyenyak gitu ya light sleep itu yang masih kayak sedang-sedang REM itu yang katanya yang rapid eye movement di kala loop kebangun sama mau tidur itu di REM kemudian awake fully awake ini bisa kelihatan nih dari semalaman itu seberapa lama gue deep sleep seberapa banyak kita light sleep seberapa banyak gue REM terus kemudian ada skornya juga disini menarik jadi aplikasi Huawei ini Huawei Health dia punya sistem scoring sendiri jadi bisa dilihat disini dari tanggal 6 itu kelihatan tuh night sleep 6 jam 9 menit kayak tadi ya deep sleepnya 29% ada referensinya 20-60% ada light sleepnya sekian persen REM sleep sekian persen deep sleep continuity ini juga hal yang pentingnya jadi gak tidurnya dalam terus gak keganggu terus ada kebangun terus udah gitu ada data breathing quality 71 point disini juga semua referensinya ada di sebelah kanan kita bisa lihat normal 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 kita bandingin sama hari berikutnya let's say 8 September deep sleep continuity nya low terus udah gitu ini ini kerennya lagi paling bawah kedua dari bawah bisa dilihat ada yang namanya nap nap itu adalah tidur-tidur sore kadang ketiduran ini kalau gak salah gue ketiduran nih ketiduran di sofa ketiduran 1 jam 3 menit tapi jam ini bisa ngedetect gue tidur yang yang nap ya kalau tidur di tempat tidur badan terlentang tapi kalau ini gue tidur duduk ketiduran itu keitung sebagai nap jadi cukup akurat untuk si sleep tracker ini kemudian kita lihat stress level stress level ini juga cukup penting gue tapi ya seperti gue bilang di video yang pertama dulu stress level jangan dilihatin malas jadi stress tanggal 7 September let's say 7 September jadi ada penilaian juga 52 normal average 46 normal range nya 34 sampai 62 dan ini kalkulasinya cukup umum ya karena ini sesuai sama umur juga dan sesuai sama berat badan jadi ketika kita login di aplikasi Huawei Huawei Health ini kita harus masukin nama tinggi badan berat badan kemudian tanggal lahir jadi heart rate orang itu kan ukurnya sesuai umur juga jadi macam-macam disitu ini bisa dilihat tingkat stress nya hanya sampai medium coba kita lihat pernah gak sih sepanjang gue pakai jam ini gue stress tingkat tinggi stress tingkat tinggi alhamdulillah kayaknya belum pernah cuman chill banget tuh pernah relax sampai 14% tuh pernah biasanya relax itu kalau gue lagi istirahat habis olahraga atau lagi nonton TV atau segala macam tuh segitu tapi nonton TV nya juga yang chill aja gitu ya dan tadi seperti gue bahas waktu gue kasih lihat fitur ini adalah si oximeter oximeter selain ukur disini dia juga tercatat disini kita juga bisa lihat rekord weekly nya seperti apa by tahunan seperti apa tuh sepanjang bulan September let's say 93 sampai 100% sepanjang bulan Oktober 91 sampai dengan 100% nah tapi sekali lagi gue ingetin kalau pakai oximeter itu ngukurnya manual nah sekarang kita beralih ke data yang paling menarik salah satu alasan utama kenapa gue beli watch fit yaitu adalah exercise record ini bisa dilihat exercise record yang sudah masuk disini adalah fully yang terekam di Huawei watch fit dan kebanyakan sih ada sepeda lari atau jalan dan jazz ballet yang jazz ballet bukan gue jelas ya jazz ballet DC kita lihat data yang sepedaan deh sepedaan yang 35 kilo nih tanggal 2 November ini adalah sepedaan gue dari rumah ke Bintaro Loop 3 lap abis itu pulang kalau gak salah durasinya kelihatan di kiri bawah 1 jam 32 menit average speednya 23,30 tercatat dari sini kaloris yang terbakar adalah kalkulasi dari sistem dan ini petanya kelihatan bisa digeser-geser bisa di matiin juga kilometernya jadi kelihatan ini kan ada tagnya 5 kilo 10 kilo 25 kilo 20 kilo 15 kilo 35 kilo dan balik ke rumah tab atas belahnya rute rute ada speed speed ini again cerita dari sini yang sebelah kiri adalah kecepatan 1 sampai dengan 50 km per jam 1 sampai dengan 50 km awal itu gue averagenya di 21 km per jam yang highlight orange banget ini adalah di kilometer 6 sampai dengan kilometer 10 dimana gue mencatat kilometer average speednya 26,83 hanya di kilometer 6 sampai dengan 10 dan seterusnya ke bawah dirangkum average speednya 23,3 di atas nah berikutnya charge ini yang mulai seru heart rate tercatat again dari telepon sini dari jam ini kelihatan tuh grafiknya awal 0 sampai 15 masih pemanasan abis itu intense terus abis itu pas jalan pulang sudah mulai santai heartbeatnya turun terus yang pie chart di bawah ini yang dari extreme anaerobic aerobic fat burning warm up ini adalah yang dibilang heart rate zone jadi kalau latihan olahraga latihan olahraga lari atau sepedaan atau olahraga kardio ini perlu dicatat gue sampai sekarang sih belum ngerti 100% gimana cara latihannya melalui heart rate zone tapi yang jelas heart rate zone 1 adalah warm up ketika kita pemanasan stretching yang kedua fat burning ketika kita melakukan ringan kemudian makin atas makin atas makin intensitasnya semakin tinggi jadi extreme itu ketika heartbeat gue averagenya sudah di level yang tertinggi gak boleh kelamaan katanya kalau disini nah itu extreme ada anaerobic aerobic fat burning ketika lo mau meningkatkan apa namanya stamina katanya ini latihan di combine makin ada yang bilang namanya interval training interval training adalah ketika lo latihan di extreme heart rate zone tinggi kemudian istirahat ke fat burning heart rate zone yang bawah habis itu sikat lagi atas sikat bawah sikat atas sikat bawah dengan gitu metab bukan metabolisme apa namanya stamina secara perlahan akan kembali dan membaik itu katanya sih gitu correct me if I'm wrong ya yang berikutnya data speed data speed ini kelihatan ya kelihatan ada grafiknya juga average 23,3 fastest 34,9 gue yakin ini karena turunan ya bukan karena gue kencang terus ada yang drop ke bawah drop ke bawah 0 km per jam itu karena gue stop di lampu merah atau ya karena satu hal lainnya oke bisa dilihat dalam miring juga tapi yang jelas ini adalah charge detail dari sepedaan berikutnya detail ini ya jadi ini semacam summary ada durationnya average speed calories average heart rate dan ini yang menarik 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 dari aplikasi ini bisa menghitung performance kita performance nya apa sih ini jelas nih itu dikasih tau ketika kita di level recovery 1 sampai 1.9 ini bisa dibaca ya minor aerobic benefit jadi ketika kita heart rate zone nya paling bawah itu aerobic benefit nya paling minimum yang kedua adalah maintain ketika kita di skor 2.0 sampai 2.9 itu maintain maintain your aerobic fitness kita 3 sampai 3.9 itu improvement improve your aerobic fitness di poin 4 sampai 4.9 itu boost greatly improve your aerobic fitness dan terakhir 5 itu tadi heart zone yang paling banyak ya excessive exercise potentially harmful without enough recovery time ini ketika kita habis aktivitas tadi lupa ngasih tau kita bisa lihat dikasih tau disini recovery time kita berapa lama jadi setiap kita melakukan aktivitas seperti olahraga lari atau kardio sepeda gitu stop nanti bisa dilihat recovery time nya berapa jam let's say misalnya kalau olahraga ringan sekitar 6 jam 8 jam jadi 8 jam kemudian badan kita sudah boleh dipakai untuk olahraga lagi atau biasanya kalau habis sepedaan 35 kilometer kayak gini biasanya recovery time nya lebih dari belasan jam itu akan dikasih tau dari sini itu adalah bagus ya untuk ngasih tau kita efektif kita pakai badan kita lagi kapan nah lanjut lagi tadi performance kan udah lihat chart nya tadi ini ada aerobic training effect 3,4 berarti ada improvement anaerobic training effect 3,1 berarti ada improvement ketika kita olahraga lebih keras dari itu dari ini di batas merah tadi kita udah tau hasilnya apa excessive exercise jangan terus recovery time di bawah 51 jam dan dikasih tau full recovery by Wednesday 4 November jam setengah 11 ini adalah data yang kita dapat dari olahraga seperti sepeda gimana kalau olahraga seperti lari apakah sama sedetail itu ini waktu gue lari di tanggal 6 pace juga keluar sangat penting untuk menjaga pace ya olahraga lari katanya charge hampir sama ini dapat bedanya kalau di lari ada heart rate ada pace speed average kalau di sepeda tadi ya pacenya berapa waktu untuk 1 km kemudian yang penting ini adalah cadence cadence adalah jumlah langkah setiap menitnya jadi kan ada orang lari yang langkahnya ada kayak Naruto ada juga yang langkahnya panjang-panjang nah ini bisa diatur latihannya kelihatan nih ketika kita punya temen yang yang pintar atau ngerti bang soal lari kasih tau aja gimana nih performa gue gue latihan gue seperti ini apa yang harus diubah oh pace lo dilambatin aja dulu atau cadence lo dinaikin dan segala macem ini bisa dilihat dari sini detailsnya sama hampir sama ini dia detailsnya recovery time juga dikasih tau dan tambahannya kalau olorraga lari ada VO2 max average nya ada carnya dikasih lihat segala macem dan sini semua ada kejelasannya kok jadi datanya lengkap lengkap oke habis ini kita akan bandingin data yang didapat dari jam ini masuk ke Huawei health dan dibandingkan dengan apa yang masuk ke cyclocomputer dan kebetulan gue pakai cyclocomputer cycling komputer namanya Brighton oh satu lagi kenapa gue ada ini dan ada Brighton akhirnya nambah cyclocomputer karena ini adalah salah satu kekurangan dari Huawei watch fit atau Huawei health tidak bisa tidak bisa synchronize ke strafa jadi buat yang mau goes atau lari ria dan dinaikin ke strafa again Huawei watch fit tidak bisa synchronize ke strafa ada sih yang bilang coba buka di desktop aplikasi abis itu download datanya abis itu di upload tidak bisa ada juga waktu itu forum yang ngasih tau oh coba om muter workaroundnya terlalu jauh mendingan gue acquire cyclocomputer oke berikutnya kita akan bandingin dua data dari sini cyclocomputer adalah alat yang biasa lo lihat kalau orang naik sepeda road bike ditaruh di depan merek merek mereknya macam-macam ada dari Garmin ada Wahoo kemudian kalau yang gue pakai ada ada Lizin juga yang gue pakai adalah Brighton gue pakai ini ini adalah alatnya komputernya kemudian gue pakai heart rate sensor yang ditaruh di strap gini terima kasih om David kemudian ada satu lagi alat yang gue taruh di crank itu buat ngukur cadence nah atau puteran puteran kaki gitu ya nah sekarang gue pengen tau data yang sama tadi kan kita lihat ya exercise record di sini exercise record di Huawei yang sama kita ngambil yang tanggal 2 November tadi yang 35 ya kita bandingin sama yang masuk di Brighton Brighton adalah yang nerima dari alat ini ya tanggal 2 ini dia nyalanya mungkin agak berbeda beberapa detik dan untuk akurasi kurang lebih hampir sama kita bedain pertama dari average speed 24,57 sementara di sini average speed 23,3 kemudian kita lihat ini ada elevation gain ini gak ada di gak ada di jam adanya di Brighton kemudian kalori kalau di sini hitungnya 1069 kita lihat kalau yang dari Huawei 930 maximum speed 36,1 kalau di Brighton kalau di itu kita lihat 26,83 yes 26,83 kemudian ada cadence cadence gak ada di Huawei adanya di sini karena gue pakai alat itu sensornya 80 cadence heart rate average 157 kalau di Huawei heart rate nya tadi di 158 ya beda dikit ya datanya kemudian ada detail di sini ya mungkin ini gak ada di Huawei ada temperature kalori yang tadi sama cadence heart rate gradient itu buat tanjakan kemudian altitude speed dan segala macam ada lab ada analisis lainnya wow oke ini adalah yang diterima dari Brighton ke sini kita coba cek satu data lagi yaitu data ketika tanggal yang terakhir aja deh commute tanggal 11 eh tanggal 4 November details duration 42 duration 42 kah 41,1 kalori 324 kalori 390 average speed 19,4 average speed 19,03 average heart rate 133 BPM 133 BPM jadi kurang lebih untuk akurasi heart rate kemudian jarak kemudian mapping ini menyenangkan cukup mumpuni dan satu hal yang menarik adalah tidak seperti smartwatch smartwatch gue sebelumnya yaitu moto 360 smartwatch yang benar-benar lo pakai buat notifikasi dan lain-lain yang biasanya umur baterainya cuman sehari dua hari kayak apple watch dan segala macam itu harus masih harus bawa handphonenya satu hal yang menyenangkan dari dari Huawei watch fit ini adalah GPS-nya on board apa artinya GPS on board ini GPS on board berarti lo bisa ninggalin handphonenya di rumah pakai jam aja lo pergi kelilingan naik sepeda atau lari pulang kemudian disink dan datanya akan pindah ke sini tidak seperti fitness tracker atau jam-jam sport watch atau fitness watch atau fitness band yang biasanya under 500 ribuan itu harus pairing ke GPS yang ada di handphone sementara ini adalah GPS on board ini adalah satu hal jadi buat orang yang concern kalau takut baterai cepat habis dibawa jalan buat nge-tracking kemana kita sepedaan gak usah khawatir karena ini GPSnya on board dan baterainya waktu itu gue pakai seharian buat nge-tracking masih kuat oke kita lanjut lagi soal aplikasi yang Huawei health disini bisa dilihat secara summary di atas jumlah step dan segala macam ada di bawah kita geser ke tab exercise di atas ada exercise yang favorit outdoor run indoor run walk dan cycle cycle gue udah nyampe 452,22 km selama gue pakai jam ini outdoor run 3 kilo doang itu yang tanggal 6 September doang itu discover ada apa disini biasanya ada challenge dari Huawei ada 11.11 11 September run and win ada bisa ikutan gak ada hadiahnya jadi kayak ada community nya sendiri gitu ya kemudian ada device yang bisa pairing kesini dan kalau mau setting semuanya ada disini ganti watch face bisa juga kalau mau download yang baru disini pilihannya banyak ya dan seterusnya kemudian ada weather reports bisa disesuaikan apakah mau pakai 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 Vendorite atau Celsius alarm health monitoring notification nya go disabled firmware update juga ada disini baiklah oleh Nol sekian review dari si Huawei watch fit ini harganya antara kalau gak salah 1,3an masih dan sebentar lagi ada 11.11 eh atau udah lewat kemarin mungkin sekarang harganya udah berkurang dan gue yakin banyak lagi tahun ini smartwatch yang bertebaran yang bermunculan tapi secara kepuasan skala 0 sampai 100 gue menilai jam ini 8 gue suka satu GPS on board kedua desainnya walaupun dibilang niru-niru apple watch tapi menurut gue masih punya karakter sendiri agak memanjang terus kemudian yang gue suka lagi baterenya lama kemudian desainnya overall sexy walaupun gue berharap ini strapnya bisa diganti oh sama satu lagi you gotta love the oximeter karena oximeter ini penting untuk untuk menjaga kesehatan tubuh bisa mengontrol tubuh jadi sesuai misi pertama gue membeli jam ini adalah untuk nge-track kesehatan gue nge-track tidur nge-track activity satu lagi adalah menjaga heart rate kemudian melihat oximeter badan gue dari time to time sekian dulu kalau ada komentar silahkan komen di bawah kasih tahu what I should do next review next nanti kita coba again subscribe pencet tombol like kalau suka dislike kalau disukai kasih tahu kenapa jangan lupa pencet bell kalau mau dapet notifikasi setiap kali ada konten baru yang jelas setiap hari Selasa ada bicara baik-baik dan setiap hari Jumat ya ganti-ganti kadang-kadang so tahu kadang-kadang konten lain oke sampai ketemu di video berikut